9 Star Hegemon Body Arts Season 406, Artefak Chaos Kuali Kian Kun King Xuan, kamu Long Chen terkejut, dan kata-kata Yu King Xuan membuat anggurnya terbangun separuh waktu. Long Chen, aku tahu kamu mencintaiku, tapi aku tidak bisa egois. Saudari Mengki memperlakukan saya seperti ini. Bagaimana saya bisa menikah dengan Anda di sini? Di mana Mengki dan saudari lainnya? Yu King Xuan menatap Long Chen berkata dengan lembut. Tetapi, tidak apa-apa, kakak Mengki memintamu untuk menikah denganku, agar kamu bisa menikah denganku. Nyatanya, saya tahu bahwa Sister Mengki adalah tulang punggung Anda. Jika saya menikah dengan Anda, saya akan merasa kasihan pada Sister Mengki. Anda tahu, saya tidak peduli dengan status saya, saya hanya ingin ketenangan pikiran. Nada bicara Yu King Xuan lemah, tapi sikapnya sangat tegas. Ini membuat Long Chen terharu sekaligus malu. Yu King Xuan memikirkannya, dan Mengki juga memikirkan King Xuan. Si cantik sangat penyanyang, dan sulit untuk membalas tulang yang patah. Awalnya, perjamuan ini diadakan untuk Yu King Xuan. Karena keterbatasan waktu, hanya pernikahan sederhana yang bisa digelar. Tapi Yu King Xuan bertekad untuk tidak mengadakan pernikahan, Jiang Huixin dan yang lainnya hanya bisa melakukannya. Setelah perjamuan sederhana, Yu King Xuan datang ke susunan teleportasi bersama Long Chen dan yang lainnya, dengan Jiang Huixin dan yang lainnya mengantar. King Xuan, aku tahu bahwa baik ayah maupun ibu tidak dapat menjagamu, dan aku juga tahu bahwa suatu hari ilang akan melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Tapi tidak peduli seberapa tinggi atau jauh Anda terbang di masa depan, Anda harus ingat bahwa ketika Anda lelah terbang, keluarga kerajaan Susaku akan selalu menyambut Anda. Dengan berlinang air mata, Jiang Huixin meraih tangan Yu King Xuan dan memperingatkan. Dia tahu bahwa kepergian Yu King Xuan akan seperti layang-layang dengan tali putus. Dia tidak tahu apakah dia akan melihatnya lagi dalam hidup ini. Sebagai seorang ibu, dia bahkan lebih enggan melahirkan putrinya. Ibu, tolong maafkan anak itu karena tidak berbakti. Yu King Xuan juga tersedak, dia tidak tahan dengan ibunya. Oke, anak baik, jaga dirimu baik-baik di masa depan, ayo pergi. Jiang Huixin tahu bahwa kesedihannya hanya akan membuat Yu King Xuan semakin sedih, jadi dia menghapus air mata dari mata Yu King Xuan dan mengirimnya ke susunan teleportasi. Kamu bisa yakin? Aku akan menjaga King Xuan dengan baik. Long Chen meyakinkan Jiang Huixin. Jiang Huixin menganggup dan melambaikan tangan pada Yu King Xuan dan yang lainnya. Guoran, Xia Chen, dan semua Dragon Blood Warriors melangkah ke susunan teleportasi. Yu Qian Sui, Zhu Yunwen, Zhu Yifeng dan yang lainnya melambai ke Long Chen satu demi satu, mengingat bahwa mereka pernah bergabung dengan Long Chen di Vermillion bertrial dan bertarung berdampingan dengan Long Chen, dan hati mereka penuh dengan kengganan. Tetapi mereka juga tahu bahwa Long Chen adalah naga, naga sungguhan. Kekaisaran Suzaku terlalu kecil, dan bahkan seluruh Ziantian terlalu kecil. Dia ingin berenang di langit yang lebih luas. Om, transmisinya bergetar. Di bawah pengawasan banyak orang, Long Chen dan yang lainnya menghilang. Setelah Long Chen dan yang lainnya menghilang, Jiang Huixin tidak tahan lagi, dan air mata mengalir di pipinya. Maafkan aku, aku pengecut. Benar-benar tidak tepat bagimu untuk menanggung ini sendirian. Pada saat ini, sebuah suara meminta maaf datang, dan itu adalah Yu Xiao Yun. Baru pada saat itulah orang menyadari bahwa Yu Xiao Yun tidak benar-benar mabuk, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk mengirim Yu Qing Suan pergi. Dia takut dia tidak tahan. Yu Qing Suan meninggalkan mereka sejak kecil dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Dari semua anak mereka, mereka berhutang paling banyak pada Yu Qing Suan, tetapi mereka hanya bisa memberinya sedikit. Karena mereka tidak dapat memberikan apapun, mereka hanya dapat memilih untuk melepaskan dan membiarkan Yu Qing Suan mengejar kebahagiaan mereka sendiri. Selama Yu Qing Suan merasa bahagia, mereka dapat menahan rasa sakit apapun. Saudara Xiao Yun Jiang Huixin tidak bisa menahan tangis sambil memeluk Yu Xiao Yun. Yu Xiao Yun menghibur Jiang Huixin, melihat susunan teleportasi, dan menghela nafas. Memiliki anak perempuan itu seperti membesarkan pot bunga, merawatnya, menyiraminya, dan memupuknya. Takut kedinginan di musim dingin dan paparan sinar matahari di musim panas, ketika dia besar nanti, dia dibawa pergi oleh bajingan kecil bernama menantu laki-lakinya. Petik 2 Tiba-tiba Yu Xiao Yun menoleh, menatap Yu Qing Suan dan putri lainnya dan berteriak, ingat, putriku hanya perlu direkrut dari dalam, dan tidak diizinkan menikah di luar, dan aku tidak akan pernah melihat bajingan tak tahu malu seperti Long Chen lagi. Titik petik 2 Para putri termasuk Yu Qing Suan, lihat aku, aku akan melihatmu, semuanya bingung. Awalnya, para putri kerajaan Suzaku tidak pernah menikah, oke. Panggilan Di bawah getaran kehampaan, Long Chen dan yang lainnya muncul di gurun. Susunan teleportasi yang digunakan oleh Kekaisaran Suzaku adalah susunan teleportasi non-arah, sehingga orang-orang di sekitar mereka tidak dapat menilai keberadaan Long Chen dan lainnya dari fluktuasi spasial. Bos, apakah kita benar-benar ingin pergi ke sini? Anda tahu, kami baru saja membuat sensasi besar selama sembilan hari, dan sekarang saatnya untuk melihat-lihat pemandangannya. Setelah dikirim, Guoran bergumam. Has, Anda harus tahu bahwa kali ini, Guoran menunjukkan wajah yang besar. Di medan perang, dia memimpin legion darah naga untuk membunuh beberapa prajurit yang kuat. Sekarang adalah kesempatan bagus baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dia melarikan diri dengan sangat diam-diam, dia sedikit tidak mau, dan dia harus menunjukkan wajahnya agar orang lain tahu seperti apa dia. Bisakah kamu berhenti? Pernahkah Anda melihat senior Ye Silen mengingatkan Anda dengan sangat serius? Mungkin seseorang dari levelnya akan datang untuk menemukan bos gelombang apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kita. Xia Chen berkata dengan marah. Guoran pandai dalam segala hal, tapi dia tidak bisa menyembunyikan dua tael minyak wijen di perut anjingnya. Jika dia melakukan sesuatu, dia harus memberitahu seluruh dunia, jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Dia belajar dari Monian, tapi Monian tidak sengaja mempromosikan dirinya. Namanya diperoleh berdasarkan kemampuannya. Ikuti aku, apakah kamu takut tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal? Kuncinya adalah kuali perunggu yang saya korbankan di akhir. Saya khawatir saya akan menusuk keranjang besar itu, kata Long Chen. Pembangkit tenaga klan naga pernah berkata, jangan gunakan kuali perunggu itu kecuali benar-benar diperlukan. Setelah Anda menggunakannya, Anda akan diburu. Ye Wusheng dapat mengatakan kata-kata seperti itu, jelas, dia telah mengenali asal-usul kuali perunggu kuno, sehingga Long Chen dengan cepat melarikan diri. Bos, dari mana kuali perunggu kuno dari 3.000 dunia ini? Saya telah mencari di semua buku kuno, tetapi saya belum menemukan asalnya. Guoran hanya bisa bertanya-tanya. Bagaimana saya bisa tahu? Long Chen berkata dengan marah. Om, pada saat ini, kartu giok di pinggang Long Chen tiba-tiba menyala dengan cepat. Ketika Long Chen melihat kartu giok, dia langsung gembira. Itu adalah pesan dari firma Huayun. Tetapi ketika saya melihat pesan di kartu giok, ekspresi wajah Long Chen membeku sesaat, dan matanya penuh keterkejutan. Ada apa, bos? Guoran buru-buru bertanya, Long Chen tidak berbicara, dan menyerahkan papan nama itu kepada Guoran, Xia Chen buru-buru datang untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tertulis. Salah satu dari sepuluh artefak kekacauan besar, Kuali Kiankun sekarang muncul di Kekaisaran Susaku, menembus langit dan menghancurkan Tao. Ki-nya adalah Yin dan kualitasnya lembut. Diduga Kunding di Kuali Kiankun telah rusak. Berita telah menyebar, mengguncang langit selama sembilan hari, dan segera mencari perlindungan. Petik 2. Artefak Kekacauan, Gan Kunding Ada ekspresi kaget di wajah semua orang. Bab 4052, Ni Ying Tian Long Chen tercengang saat melihat pesan dari Bank Komersial Huayun. Meskipun dia tahu bahwa kuali perunggu ini pasti memiliki asal yang luar biasa, dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah salah satu dari sepuluh artefak kacau. Titik Artefak Kekacauan adalah senjata ilahi terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Totalnya ada sepuluh buah, dan Long Chen hanya tahu satu di antaranya, yaitu Great Summer Dragon Sparrow. Xia Guhong memiliki keberuntungan dari Great Xia Long padanya. Begitu dia menggunakan keberuntungan ini, dia bisa membunuh dewa dan setan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu bukan capung musim panas yang sangat besar, hanya sedikit keberuntungan dari capung musim panas yang besar, cukup untuk membuat banyak orang merasa takut. Dan kuali perunggu kuno di tangan Long Chen ini juga merupakan salah satu dari sepuluh artefak kacau, dan itu masih tubuhnya, yang menakjubkan. Tidak, apa maksud Kunding ini? Guoran membaca pesan itu berulang kali dan mau tidak mau bertanya. Saya khawatir Qian Kun Ding, yang dibagi menjadi dua kuali, digabungkan menjadi satu, adalah kuali Qian Kun. Tripod kuno di tanganku ini adalah kuding dari dua kuali. Long Chen juga tidak mengerti. Sepuluh artefak kacau tidak dapat dilibatkan dengan pengetahuannya, apalagi yang lain. Jika itu benar, saya khawatir, bos, Anda benar-benar menghancurkan langit. Kelahiran kuali Qian Kun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan cemburu. Kata Xia Chen dengan suara yang dalam. Potong? Apa yang kamu takutkan? Siapapun yang berani memperkosanya, potong saja dia sampai mati. Guoran melambaikan pisau panjang di tangannya dengan wajah tidak puas. Dalam pertempuran ini, rasa percaya diri Guoran meledak. Dua pisau panjangnya dibuat dengan melelekan prajurit magis di kuburan bawah tanah 3.000 dunia. Dapat dikatakan bahwa pakaiannya saat ini sangat berharga, dan itu adalah perwujudan dari teknologi terkuatnya saat ini. Dengan baju besi ini, dia bisa melawan Weng Taibei secara mandiri, yang menunjukkan betapa kuatnya dia sekarang. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xia Chen bertanya. Long Chen merenung sejenak dan berkata, bagaimana dengan hal yang kamu minta untuk kamu lakukan? Sudah selesai? Hitung waktunya, dalam tiga hari lagi, formasi besar akan dimulai dengan tenang. Pada saat itu, ketiga cabang tersebut akan dihidupkan kembali, dan pusat kekuatan Akademi Lingqiao akan dapat berteleportasi dari seberang langit. Kata Xia Chen. Ternyata Long Chen dan yang lainnya keluar dari 3.000 dunia dan mengatur agar Xia Chen dan Guo Ran diam-diam mengaktifkan tiga cabang Xiantian. Long Chen tahu bahwa mata En Puda, Liao bencang, dan yang lainnya pasti akan fokus padanya, dan dia akan menarik perhatian mereka. Xia Chen dan Guo Ran memiliki peluang besar untuk berhasil. Namun, Long Chen tidak menyangka En Puda begitu kejam sehingga dia menggunakan Liao bencang sebagai umpan dan mengorbankannya untuk membuka gerbang neraka, hampir membiarkan Long Chen mati di sini. Namun, bahkan jika En Puda dan Liao bencang dikerahkan sepenuhnya, tidak ada waktu untuknya, jadi seperti yang diharapkan Long Chen, Xia Chen dan Guo Ran menemukan landasan cabang dan diam-diam mengatur formasi. Perpaduan formasi dan batu penjuru membutuhkan waktu tertentu untuk membangunkan batu penjuru. Saat landasan dibangunkan, Akademi Lingqiao akan memiliki perasaan. Hanya saja ini adalah Xiantian, dan Akademi Lingqiao ada di Minghautian. Itu bukan milik hari yang sama. Penghalang langit itu kuat, sehingga butuh banyak energi untuk membangunkan batu penjuru. Jika itu adalah Long Chen, itu pasti tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Xia Chen, itu tidak sulit. Tiga hari, sudah terlambat, kami tidak bisa menunggu mereka. Berita perusahaan Huayun adalah yang paling terinformasi dan paling akurat. Meskipun kekaisaran Suzaku telah memblokir berita tersebut, tidak ada tembok kedap udara di bawah langit. Sekarang bisnis Huayun telah mendapat berita, kekuatan besar lainnya akan segera mendapatkan berita. Kita hanya punya satu hari, jadi cepat keluar dari sini, atau kita benar-benar tidak akan bisa pergi. Kata Long Chen. Kemampuan perusahaan Huayun untuk mengumpulkan intelijen sangat kuat, tetapi kekuatan lain tidak terlalu buruk. Terutama perusahaan bisnis Long Teng yang sangat membenci Long Chen, mereka pasti akan menyebarkan berita dengan putus asa, dan tidak sabar untuk memberi tahu orang-orang di seluruh dunia. Kelahiran Kuali Qian Kun pasti akan membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila, bahkan pembangkit tenaga listrik di malam yang sunyi akan berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Long Chen percaya diri, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Sekarang berita telah bocor, mereka harus pergi. Kalau tidak, bagaimana kalau kami meminta Istana Dionysus untuk memberkatimu? Saran Guoran. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan legion darah naga kita harus bergantung pada orang lain untuk berlindung untuk bertahan hidup? Selain itu, kelahiran Kuali Qian Kun sangat penting, dan bahkan Istana Dionysus mungkin tidak dapat menutupinya, jadi kami tidak dapat melibatkan orang lain. Petik 2 Istana Dionysus sangat menyukai Long Chen, terutama Siaguhong, dan memperlakukannya seperti saudara laki-laki. Bagaimana Long Chen bisa membuatnya bermasalah? Jika Siaguhong sendirian, itu akan baik-baik saja. Tidak ada yang terlibat antara saudara-saudara. Tapi Istana Dionysian adalah tempat yang bersih, dan penuh dengan orang yang berkultivasi. Jika mereka terlibat dalam perselisihan ini, Long Chen tidak boleh melakukan itu. Ayo pergi, pergi ke sungai surga, kali ini kita akan meninggalkan Xiantian. Kata Long Chen. Sungai surgawi, Long Chen berjalan melewatinya ketika dia memasuki Xiantian gelombang tanpa diduga. Tidak lama setelah tiba di Xiantian, dia harus pergi lagi. Hei hei, kalau begitu kita akan ke Nyingtian kali ini. Dunia yang lebih kuat dari Xiantian. Guoran berkata dengan bersemangat. Iya, kita akan pergi ke dunia yang lebih luas. Long Chen menarik nafas dalam-dalam. Nyingtian adalah pesawat dengan pelestarian yang lebih lengkap, warisan yang lebih dalam dan kekuatan yang lebih kuat dari Xiantian, dan markas besar keluarga Long tempat Long Aotian berada-berada di Nyingtian. Dengan kata lain, saat Anda memasuki Nirvana Sky, Anda selangkah lebih dekat dengan ayah Anda. Memikirkan hal ini, hati Long Chen penuh kecemasan, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya. Di pihak ibu, Long Chen tidak mendapat banyak berita. Tetapi dengan Luo Zichuan di sana, Long Chen tahu bahwa ibunya pasti tidak dalam bahaya. Kebijaksanaan Luo Zichuan luar biasa. Dia menolak untuk menyebutkan berita ibunya. Secara alami, dia punya alasan sendiri. Long Chen juga percaya bahwa Luo Zichuan tidak akan menyakiti putrinya. Dibandingkan dengan ibunya, Long Chen lebih mengkhawatirkan ayahnya. Jadi Long Chen awalnya berencana pergi ke Nyingtian untuk mencari ayahnya setelah menyelesaikan urusan King Xuan. Chen juga akan bergegagak, ke Nyingtian. Hahaha, bagus sekali. Orang Monian itu berkata bahwa setelah tiga ribu dunia, dia akan pergi ke Nyingtian untuk pengembangan. Ayo pergi sekarang dan lihat siapa yang akan menjadi terkenal lebih dulu. Guoran tertawa. Wajahnya penuh kegembiraan. Terkenal adalah Kentut. Dia tidak bisa nongkrong di tempat yang sama. Entah terlalu banyak orang yang mengejarnya, atau tidak ada kuburan untuk digali, dan dia harus memindahkan sarangnya. Long Chen cemberut dan berkata bahwa dia mengenal Monian dengan sangat baik. Ayo pergi. Dengan lambayan tangan Long Chen, Xia Chen memanggil kapal terbang yang baru dibangun dan meraung bersama semua orang. Kapal terbang itu memasuki kehampaan, dan langit beriak seperti air, lalu kapal terbang itu bergabung ke dalam kehampaan. Lenyap. Bab 4053, Ayo pergi ke Gunung Harimau. Ziyantian meledakkan pot, dan artefak yang kacau muncul di Ziyantian, dan awan bergerak ke segala arah untuk sementara waktu. Monster tua setingkat fosil yang hidup di sekte yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan Beacukai, kapal perang tak berujung, kapal terbang bola balik, dan bahkan binatang buas raksasa yang menakutkan meraung, seluruh dunia mendidih. Hampir semua pasukan dengan kekuatan tertentu telah bergerak. Artefak kekacauan menyembunyikan rahasia era kekacauan. Siapapun yang mendapatkan Chaos Artifak dapat menekan keberuntungan dengan Chaos Artifak. Seperti Xia Guhong, leluhurnya memperoleh artefak kacau, burung gereja naga musim panas hebat. Belakangan, Great Summer Dragon Sparrow menghilang, tetapi hanya sedikit keberuntungan di tubuh Xia Guhong sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat yang takut akan hal itu. Ketika Long Chen menggunakan Kuali Kiankun, jelas tidak ada tanda-tanda berkah keberuntungan, artinya, Kuali Kiankun tidak benar-benar mengenali tuannya, dan siapapun dapat bersaing untuk itu. Dengan cara ini, Long Chen menjadi daging dan darah di mata serigala lapar, dan semua orang ingin menggigitnya. Meskipun semua orang tahu bahwa jika kekuatannya tidak cukup, bahkan jika Anda mendapatkan Kuali Kiankun, Anda tidak akan dapat mempertahankannya, dan itu bahkan akan menyebabkan kehancuran keluarga. Tetapi orang-orang semua beruntung, dan jika mereka mendapatkan Kuali Alam Semesta, bukankah mereka dapat mengamuk di sembilan langit dan sepuluh tempat, dan melihat ke langit untuk selamanya. Singkatnya, seluruh Ziantian, Jalan-Jalan dan Gang-Gang, semua orang berbicara tentang Long Chen, dan bahkan latar belakang Long Chen telah digali. Ketika mereka mengetahui bahwa Long Chen adalah dekan cabang termuda dari Akademi Lingqiao, semua orang terkejut, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan rekor Long Chen. Namun, shock adalah kejutan. Di hadapan godaanku Kuali Kiankun, Anda bahkan bisa menyerahkan hidup Anda, dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ledakan Kekosongan itu hancur, dan kuda perang yang menyala-nyala seperti gunung melesat keluar, seperti kilatan petir, meneru-deru dalam kehampaan. Kuda perang itu melesat lewat, tetapi jalur api tetap ada di antara langit dan bumi. Ruang itu terbakar dan berputar terus-menerus, dan momentumnya sangat menakutkan. Temanku yang baik, aura kuda perang itu jauh lebih kuat daripada aura pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga. Saya khawatir itu adalah yang mulia, bukan? Sebuah kapal terbang tersembunyi di kehampaan. Jika si Achen tidak mengetahuinya tepat waktu dan melambat, dia mungkin bertabrakan dengan kuda perang yang menyala-nyala. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak apa-apa, sekarang adalah kesempatan bagus bagimu untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Mari kita mengejar ketinggalan. Anda menebas pria di punggung kuda itu, dan kami akan mengambil kuda perang itu. Kata si Achen dengan tinjunya terkepal. Kamu yakin kamu serius? Guoran terkejut. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin membuat nama untuk dirimu sendiri? Si Achen pura-pura tertegun dan bertanya balik. Ayo, saudara yang baik, apakah Anda tidak ingin melakukan pembongkaran seperti itu? Guoran berkata dengan sedikit malu, kata-katanya sebelumnya memang terlalu besar. Kunci Guoran tidak menyangka bahwa kuali kuno yang mereka buat di 3000 dunia memiliki asal-usul yang begitu menakutkan. Jika dia tahu bahwa itu akan menarik keberadaan yang begitu menakutkan, dia tidak akan terlalu menyombongkan diri. Aku khawatir itu sedikit merepotkan. Longchen melihat ke arah kuda perang Juechen pergi, dan ekspresi bermartabat muncul di wajahnya. Ini sedikit merepotkan. Si Achen mengangguk. Apa masalahnya? Bisakah Anda menjelaskannya sedikit? Jangan membuat saya terlihat seperti orang bodoh, oke? Guoran memandang Longchen dan Si Achen, dan mau tidak mau bergumam, dia tidak mengerti apa yang dikatakan keduanya. Apa yang melihat ke arah pria itu berlari menjauh, jelas itu adalah Tianhe Ferry. Walaupun bukan Ferry yang akan kita tuju, tapi bisa ke Ferry itu, dan Ferry yang lain pasti sama. Mereka melaju sangat cepat sehingga kami tidak bisa keluar sebelum mereka memblokir Ferry. Pergi sekarang akan menjadi jebakan. Si Achen menjelaskan. Aku khawatir itu belum semuanya. Mereka dapat memblokir Ferry Tianhe, dan saya khawatir tepian Tianhe tidak akan melepaskannya. Tapi sungai Tianhe tidak ada habisnya, mereka tidak dapat memblokir semuanya, kita hanya bisa mengambil risiko menyeberangi sungai Tianhe dari tempat lain sekarang. Kata Longchen. Tapi di atas Tianhe, ada risiko yang tak ada habisnya, monster dan binatang buas merajalela, dan bahkan ada mata iblis yang menakutkan yang akan melahap segalanya. Saya mendengar bahwa akan ada mayat mengambang dari era kekacauan di sungai Tianhe, dan bertemu dengan mayat itu akan membawa kesialan. Yu King Suan mau tidak mau berkata. Di sembilan surga, ada Tianhe, Netersia, dan sungai iblis. Sebenarnya, semuanya adalah hal yang sama, tetapi setiap tempat disebut berbeda. Tianhe mengacu pada penghalang antara langit. Penghalang antara sembilan langit sangat lebar, setara dengan superposisi banyak medan bintang. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa yang disebut ruang hanyalah konsep semu. Jarak antara langit dan langit adalah jarak selembar kertas. Hanya saja orang-orang menganggap kertas ini panjangnya, bukan ketebalannya. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada orang-orang yang tak tertandingi dan kuat yang dapat langsung melintasi Tianhe dan melintasi langit. Tetapi generasi selanjutnya percaya bahwa ini tidak mungkin dilakukan sama sekali. Hukum Tianhe membatasi semua kekuasaan. Entah legenda itu salah, atau hukum Tianhe di zaman kuno tidak sama dengan sekarang. Tetapi bagaimanapun juga, tidak ada catatan melintasi Tianhe dalam catatan kamus yang sebenarnya. Oleh karena itu, siapapun itu, mereka harus bersaing dengan jujur untuk menyeberangi sungai Tianhe, dan hanya ada beberapa rute yang relatif aman. Ada pun menyeberangi sungai Tianhe di daerah lain, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Apa yang disebut rute aman juga memiliki risiko yang tidak terduga. Ribuan kapal feri menghilang setiap tahun gelombang dan menyeberangi sungai Tianhe di daerah lain sepenuhnya ini adalah pengalaman mendekati kematian, dan kemungkinan untuk mencapai sisi lain hidup-hidup terlalu rendah. Jangan takut, aku sering melakukan hal semacam ini. Long Chen tersenyum pada Yu King Suan. Dia memiliki tanda kaisar hantu di tubuhnya, jadi mata iblis seharusnya tidak mempermalukannya, dan selebihnya, dia tidak takut. Mendengarkan kata-kata Long Chen, Yu King Suan sedikit tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat percaya diri pada Long Chen. Karena Long Chen mengatakan dia tidak takut, tidak ada yang perlu ditakuti. Xia Chen mengendarai kapal terbang, berlayar perlahan di kehampaan, dan langsung menuju ke perbatasan sungai Tianhe. Sepanjang jalan, mereka melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya datang dan pergi. Yang dengan basis kultivasi terburuk juga merupakan pembangkit tenaga listrik terhormat tiga tingkat bunga. Oleh, bahkan ada beberapa tuan muda. Meski masih muda, nafas mereka luar biasa. Diperkirakan kekuatan mereka tidak akan lebih buruk dari kuntu. Jelas, generasi yang lebih tua gila, dan generasi baru Tianjiao juga mendidih. Mereka tidak hanya ingin mendapatkan kuali Qian Kun, tetapi juga ingin mengalahkan Long Chen dan menjadi terkenal. Semuanya seperti yang diharapkan Long Chen, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Tianhe. Mereka tampaknya akurat, Long Chen pasti akan melarikan diri. Tiga hari kemudian, kekuatan Long Chen telah pulih sepenuhnya, tetapi dia masih harus memakai penutup mata di mata kirinya, tetapi itu tidak mempengaruhi pertarungannya. Saat ini, kapal terbang Xia Chen sudah dekat dengan sungai Tianhe. Ketika mendekati sungai Tianhe, wajah Xia Chen sedikit berubah. Bos, ada pesona di depanmu. Jika Anda menerobos dengan keras, Anda pasti akan ditemukan. Apa yang harus saya lakukan? Hancurkan, dewa memblokir dewa, setan memblokir setan. Long Chen menatap Tianhe di depannya, matanya menyala dengan niat bertarung. Ledakan. Saat kapal terbang melaju ke sungai, kehampaan bergetar, dan penghalang besar muncul. Saat penghalang itu ditembus oleh kapal terbang, pintu ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hahaha. Tiba-tiba tawa arogan datang, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gerbang ruang angkasa dan langsung menuju ke kapal terbang tempat Long Chen berada. Bab 4054, jalannya sempit. Tuhan benar-benar peduli dengan bisnis longteng saya, satu minuman dan satu kecupan, bukankah itu sudah ditentukan sebelumnya? Long Chen, Anda menghancurkan banyak cabang saya, tetapi Anda mengirim kuali kiankun hari ini, sangat bagus, serahkan kuali kiankun, orang tua itu akan memberi Anda cara untuk hidup. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih bergegas keluar. Begitu dia muncul, langit dan bumi meraung, ribuan jalan bergetar, dan paksaan yang kuat menyelimuti langit, membuat orang pusing. Pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun. Wajah Xia Chen dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka akan sangat sial. Ketika mereka menemukan tempat, ada pembangkit tenaga listrik tingkat penghormatan surgawi yang menjaga mereka. Tekanan lelaki tua ini terlalu kuat, dan dia berkali-kali lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik yang mulia bumi tingkat 3. Kesenjangan antara yang mulia bumi dan yang mulia surgawi terlalu besar. Mereka menghormati pembangkit tenaga listrik tanpa rasa takut, tetapi di depan pembangkit tenaga listrik, mereka sekecil semut. Selain lelaki tua berambut putih, ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik terhormat 3 tingkat bunga yang membunuh mereka. Begitu mereka muncul, mereka mengepung semua orang dan tidak memberi mereka jalan keluar. Hentikan perlawanan, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Pembangkit tenaga terhormat 3 tingkat bunga berteriak dengan tajam. Benar saja, nasib buruk sekuat sebelumnya, dan itu benar-benar mengenai tangan perusahaan komersial Longteng. Longchen memandang orang kuat dari perusahaan komersial Longteng, tangannya terbanting, dan seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya kemasan. Tubuh pejuang Raja Naga, sekarang. Dengan suara minuman Longchen, suara-suara Longchen nyaring, dan kekuatan naga suci meletus, dan Longchen segera memanggil tubuh Raja Naga. Cakar persembahan Cloud Dragon. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, Longchen tidak berani melakukan reservasi. Begitu dia menembak, itu adalah pengetahuan terkuat. Di lingkaran dewa di belakangnya, cakar naga meraung dan langsung menuju pusat kekuatan Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng. Pergi dengan konyol kalau lalat capung mengguncang pohon besar. Surga menghormati langit. Langit dan bumi adalah aku. Melihat Longchen meraihnya dengan satu cakar, orang kuat Tianzun dari bang komersial Longteng mencibir, dan tangannya membentuk segel. Pada saat dia membentuk segel, 10 ribu raungan, suasana kacau beredar, dan sebuah cahaya terbentuk di depannya. Layar. Ledakan. Cakar naga yang menutupi langit Longchen menghantam tirai cahaya dengan ledakan keras, dan kehampaan ratusan juta mil, seperti cermin yang dipukul dengan keras, muncul retakan seperti jaring laba-laba, dan seluruh dunia sepertinya hancur. Longchen meledak dengan satu pukulan. Tapi wajah Longchen berubah. Dengan pukulan ini, dia mencoba rahasia Tianzun. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa alam Tuhan dibagi menjadi tiga tingkatan, surga, bumi, dan manusia. Human Zun menggunakan kekuatannya sendiri, Earth Zun meminjam kekuatan Wandao, dan Tianzun menyatu dengan langit dan bumi, dan menghadapi Tianzun sama dengan melawan satu langit dan bumi. Tianzun memiliki tiga bunga dalam satu, menyatukan dunia, dan tidak membedakan antara Anda dan saya. Tianzun adalah penguasa satu dunia. Longchen ingin mengalahkannya kecuali ada energi untuk menghancurkan satu sisi dunia. Ledakan. Dao surgawi meraung, retakan seperti sarang laba-laba terus terjalin, dan momentumnya menakutkan. Pembangkit tenaga yang mulia bumi tiga tingkat yang mengelilingi Longchen dan yang lainnya terkejut dan memuntahkan darah bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mendekat. Terbang terbalik, mata mereka penuh kengerian, Longchen ini bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Ada ekspresi kaget di mata pembangkit tenaga listrik Tianzun dari perusahaan komersial Longteng, ini kekuatan yang sangat kuat, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan itu, bagaimana bisa melawan langit dan bumi. Jelas menyerahkan kuali kian kun, lelaki tua itu melihat bahwa Anda sangat berbakat, dan tulang Anda luar biasa, jadi saya dapat membuat pengecualian untuk menerima Anda sebagai. Petik 2 Om Pada saat ini, sebuah anak panah telah tiba di depan wajahnya, dan anak panah itu telah menembus pertahanan Dao surgawinya. Orang kuat yang mulia surgawi dari perusahaan perdagangan Longteng terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menembakkan panah. Ledakan. Panah itu diledakan oleh telapak tangannya. Setelah panah itu diledakan, wajah ahli yang mulia dari perusahaan dagang Longteng berubah. Meskipun panah Guoran bisa menembus pertahanan surgawinya, itu tidak mematikan. Dengan kata lain, bahkan jika panah ditembakkan ke wajahnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ini adalah naluri baginya untuk memblokir. Akibatnya, pada saat hatinya buruk, cakar naga Longchen menekan dengan keras. Karena gangguannya, persona di depannya meledak. Ledakan. Cakar tajam menghancurkan persona dan membantingnya ke pembangkit tenaga listrik Tianzun dari perusahaan melonjak naga. Dengan suara keras, tubuh lelaki tua itu gelisah dengan pancaran cahaya ilahi, dan dia ditembak terbang jauh, tetapi tidak ada tanda-tanda cedera. Untuk berintegrasi dengan langit dan bumi, kamu bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang, atau kamu bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk bertahan. Jika Anda ingin membunuh Tianzun, Anda harus memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hati Longchen membeku. Dia pada dasarnya telah mengetahui detail pembangkit tenaga listrik Tianzun. Jika dia ingin membunuhnya, dia harus menghancurkan sisi dunia ini. Jika tidak, kekuatannya tidak akan ada habisnya dan tidak ada habisnya. Namun, pada saat yang sama pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Longteng diguncang kembali oleh Longchen, dia juga dikejutkan oleh darah dan darahnya, dan matanya dipenuhi dengan bintang emas. Kekuatan naga suci Longchen memberinya tekanan besar. Dia terkejut dan marah. Yang disebut Tianzun penuh dengan semut. Tianzun adalah parit besar di dunia kultifasi. Tantangan lompatan tiba-tiba berhenti di depan Tianzun. Tidak peduli seberapa kuat Earth Venerable Powerhouse, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang Heavenly Venerable Powerhouse. Tetapi Longchen, immortal king kecil, memiliki kekuatan yang mengerikan, membuat lelaki tua itu membunuh dalam sekejap. Potensi Longchen terlalu menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, saya khawatir dia akan tumbuh menjadi eksistensi legendaris. Alam semesta berada dalam posisi yang berbeda, 10 ribu hukum dikupas, dan lingkaran sihir absolut berkumpul. Tiba-tiba, ribuan jimat menyala di sekitar pembangkit tenaga listrik Tianzun di bank komersial Longteng, membentuk bola cahaya. Dengan teriakan Xia Chen, semua jimat dinyalakan dalam sekejap. Pada saat jimat dinyalakan, corak ahli yang mulia dari perusahaan perdagangan Longteng tiba-tiba berubah, karena pada saat itu, dia diisolasi dari seluruh dunia. Dia mengerti dalam sekejap bahwa formasi Xia Chen untuk sementara memutuskan hubungannya dengan langit dan bumi, sehingga dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk bertarung. Salib darah naga Formasi Xia Chen baru saja mulai berlaku. Semua prajurit darah naga di belakang Guoran mengirimkan kekuatan mereka ke Guoran melalui sebuah penglihatan. Guoran dan Xia Chen bekerja sama dengan sempurna dan sama sekali tidak menanggapi orang kuat Tianzun dari perusahaan perdagangan Longteng. Peluang Pembangkit tenaga langit dari perusahaan dagang Longteng tiba-tiba kehilangan kekuatan langit dan bumi, dan potongan salib darah naga telah datang, dia terkejut dan marah. Sekelompok anak-anak bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatan langit dan bumi adalah ikan yang mengalami dehidrasi tanpa kekuatan langit dan bumi? Om! Pembangkit tenaga langit dari Dragon Soaring vom gelombang memiliki segel di tangannya, dan bunga aneh muncul di belakang kepalanya. Bunganya hanya memiliki tiga kelopak dan tidak ada benang sari. Kelopaknya terbagi menjadi tiga warna. Saat tiga warna berputar, dia keluar. Ledakan Dengan ledakan keras, tebasan salib darah naga diledakkan oleh pukulannya. Itu mengumpulkan kekuatan semua prajurit darah naga dalam satu pukulan, dan bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik venerate bumi manapun, tetapi gagal untuk memblokir pukulan yang mulia surgawi. Ekor naga Pusat kekuatan Tianzun dari Bank Komersial Longteng baru saja meninju dan menghancurkan salib darah naga, kaki Longchen menyapu seperti cambuk panjang, dan ekor naga meraung dari seribu mil. Anda Orang kuat yang mulia surgawi dari perusahaan komersial Longteng sangat marah sehingga rambutnya berdiri tegak, dan serangan Longchen dan yang lainnya terkoordinasi dengan sempurna, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Dia baru saja menggunakan kekuatan penglihatan dan menghancurkan salib darah naga, dan gerakan besar Longchen datang. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa semua bayangan di depannya adalah untuk mempersiapkan kepindahan Longchen. Titik Yang paling membuatnya kesal adalah semuanya datang terlalu cepat, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, jadi dia tersapu oleh Longchen. Ledakan Dengan suara keras, kekacauan itu meledak, dan rune jalan saling terkait. Dalam suara retakan tulang, darah pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Longteng menyembur keluar seperti meteor. Dua bajingan sial yang tidak bisa mengelak, langsung dihancurkan menjadi bubuk oleh pembangkit tenaga listrik Tianzun dari bank komersial Longteng. Pergi Wajah Longchen sedikit pucat. Dalam waktu sesingkat itu, dia melepaskan dua gerakan besar berturut-turut. Beban pada dirinya terlalu besar, dan tubuhnya sangat tidak nyaman. Pergi, tinggalkan kuali di belakang. Ledakan Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan cakar raksasa yang menutupi langit mencengkramnya di udara dan langsung menuju ke Longchen dan yang lainnya. Wajah Longchen sangat berubah, dan masih ada pembangkit tenaga listrik Tianzun yang tersembunyi di sekelilingnya. Bab 4055, Burung Gereja Naga Cakar raksasa jatuh, dan energi iblis melonjak ke langit, dan sosok orang itu tidak dapat dilihat, tetapi dari cakar besar itu, itu adalah Dewi Iblis. Berani merebut harta bisnis Longteng saya, pengadilan kematian. Orang kuat Tianzun dari bank komersial Longteng diterbangkan oleh Longchen, dan dia terluka parah. Ketika dia melihat seseorang datang untuk merampoknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia ingin bergegas, tapi sudah terlambat. Jelas, klan Iblis Tianzun telah mengintai untuk waktu yang lama, dan dia hanya bergerak pada saat kritis. Longchen kaget dan marah. Dia berniat mengorbankan kuali untuk membunuh orang ini, tetapi dia takut pria itu akan datang dengan persiapan dan dengan sengaja menggodanya untuk menggunakan kuali. Longchen tidak tahu tentang Qian Kun Ding. Jika orang lain memiliki cara untuk membuat Qian Kun Ding mengenali tuannya lagi, dia akan benar-benar kehilangan Qian Kun Ding. Tapi sekarang dia telah membuat dua gerakan besar dengan tergesa-gesa, energi dan darahnya kosong, dan dia tidak bisa melakukan pukulan penuh lagi untuk saat ini. Longchen mengertakkan gigi dan tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Om. Sama seperti Longchen siap untuk menyingkir dan menggunakan kuali Qian Kun untuk menghancurkan orang, kehampaan itu tiba-tiba retak, dan cahaya pisau menyala, memotong seluruh kehampaan menjadi dua. Uff. Cakar raksasa ribuan mil dipotong dengan pisau, seperti memotong tahu, darah mengucur seperti hujan, diiringi jeritan melengking. Ini sia Long yang besar, sia Guhong, kamu. Klan Iblis meraung, tetapi suaranya semakin jauh, jelas dia ketakutan. Longchen terkejut sekaligus bahagia. Dia tidak bisa memikirkan saat kritis ketika sia Guhong benar-benar menembak. Pisau itu tidak hanya memotong cakar klan Iblis, tetapi juga memotong celah antara dunia dan perusahaan bisnis naga. Orang kuat yang mulia surgawi menghentikannya. Pergi. Longchen tahu bahwa sia Guhong sedang menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri, naik kapal terbang bersama sia Chen dan yang lainnya, melesat pergi, dan dengan cepat menghilang. Ledakan. Longchen dan yang lainnya baru saja pergi, kehampaan terus terbuka, dan napas yang menakutkan datang, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang mulia, tetapi sayangnya mereka datang selangkah terlambat, dan Longchen telah melarikan diri. Mereka melihat Tianhe yang tak ada habisnya, beberapa orang ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mereka tidak berani membobol Tianhe. Karena dikatakan bahwa semakin tinggi kultifasi, semakin mudah untuk memprovokasi keberadaan yang menakutkan di kedalaman Tianhe. Raja alam raja abadi memasuki Tianhe, dan masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup, tetapi jika Tianzun masuk, dia pada dasarnya tidak akan pernah kembali. Jangan bicara tentang memasuki area liar Tianhe, bahkan jika itu adalah jalur air yang relatif aman, pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun biasanya ditolak, dan mereka mudah menjadi sasaran oleh keberadaan menakutkan di Tianhe. Orang sulit untuk melarikan diri. Tianhe adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi merasa takut, jadi meskipun Kuali Kian Kun memiliki godaan yang sangat besar, mereka tidak berani mengejar ke dalam Tianhe. Mereka tidak tahu ke arah mana Longchen dan yang lainnya terbang. Jika mereka terbang di Tianhe, mereka akan menjadi umpan untuk bergerak, dan mereka tidak berani mengambil risiko. Xia Guhong, apa maksudmu? Pusat kekuatan Tianzun dari bank komersial Longteng meraum di langit, tetapi tidak ada yang menjawabnya, dan Xia Guhong tidak muncul. Tapi bisa memotong tubuh yang mulia surgawi dengan satu pisau seperti memotong tahu, memutuskan batasan ruang dan membentuk celah yang tidak dapat diatasi, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tentara sihir biasa. Selain itu, ada aura kekacauan yang sakral antara langit dan bumi. Orang-orang sudah menebak orang yang menembaknya, dan hanya Xia Guhong, yang memiliki keberuntungan dari Great Summer Dragon Sparrow, yang dapat melakukannya. Dikabarkan bahwa Great Sea Dragon Sparrow telah menghilang, tetapi masih ada jejak keberuntungan di tubuh Xia Guhong. Konon jejak keberuntungan ini bisa membuat Xia Guhong menyerang tiga kali berturut-turut. Setelah tiga serangan, kekuatan keberuntungan tidak mencukupi, dan butuh waktu lama untuk beristirahat untuk memulihkan keberuntungan secara perlahan. Ketika Xia Guhong berada di Xiantian, dia menggunakan kekuatan Great Summer Dragon Sparrow untuk menghalangi semua musuh. Dia juga mengatakan bahwa setiap pukulan pasti akan merenggut nyawa seseorang. Saat itu, tidak ada yang berani mengujinya sendiri. Mempertaruhkan. Saat ini kekuatan Dewa Great Summer Dragon Fins telah muncul kembali. Meskipun itu hanya jejak keberuntungan, ia memiliki kekuatan ilahi yang begitu menakutkan, yang menakjubkan. Xia Guhong tidak bersuara, dan tidak muncul, tetapi dia menebas langit, tetapi dia sangat ketakutan sehingga para dewa tidak berani bergerak, menunjukkan betapa mengerikan artefak yang kacau itu. Namun, orang-orang melewatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kuali Qian Kun, dan hati mereka penuh dengan kebencian terhadap Xia Guhong, terutama pembangkit tenaga listrik yang mulia dari perusahaan perdagangan Long Teng. Long Chen telah memasuki Sungai Tianhe. Masuk akal bahwa setiap orang harus pergi. Bagaimanapun, semua upaya sebelumnya telah ditinggalkan. Tapi tidak ada yang tersisa. Banyak orang tidak percaya bahwa Long Chen benar-benar berani menyeberangi Sungai Tianhe. Beberapa orang curiga bahwa Long Chen adalah susunan yang mencurigakan, sehingga yang lain mengira dia melarikan diri ke tempat lain. Nyatanya, dia berputar-putar dan diam-diam kembali ke Xiantian. Perangkap di sekitar Tianhe tidak pernah berhenti. Orang-orang masih menunggu kelinci, tetapi mereka ditakdirkan sia-sia. Pada saat ini, Long Chen dan yang lainnya telah mengganti kapal terbang, mengambil kapal raksasa, dan mulai benar-benar menyeberangi Sungai Tianhe. Pemuja surgawi benar-benar menakutkan. Kesenjangan antara yang mulia surgawi dan yang mulia bumi terlalu besar, jaraknya hampir 108 ribu mil. Guoran duduk di kapal raksasa dan mau tidak mau berkata. Orang lain juga takut, Tianzun, sangat kuat, semua orang bersama-sama, tidak mungkin untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, dan bahkan tidak ada kesempatan. Xia Chen telah menggunakan metode pembentukan untuk mengisolasi jalan surga. Guoran dan Long Chen sama-sama meluncurkan serangan terkuat pada kesempatan terbaik, tetapi mereka tidak membawa kerusakan yang nyata pada pembangkit tenaga listrik Tianzun di bank komersial Longteng. Hasil ini sedikit membuat frustrasi. Terutama Guoran, yang awalnya mengira dia bisa mengamuk di dunia, tetapi dia dipukuli habis-habisan dan kehilangan kesabaran. Bukannya kamu terlalu lemah, tapi musuhmu terlalu kuat. Kamu sudah sangat kuat untuk bertarung melintasi penghalang sebesar itu. Melihat penampilan sedih dan marah semua orang, Yu Kingsuan tidak bisa membantu tetapi membujuk. Tianzun, itu adalah keberadaan tertinggi. Setiap orang dapat melarikan diri di bawah tangan Tianzun. Itu sudah merupakan kemampuan yang hebat. Semuanya masih belum puas. Sepertinya mereka kesal karena kalah dari Tianzun. Kingsuan, jangan perhatikan mereka. Mereka sengaja melakukannya, hanya menunggumu mengatakan ini. Long Chen tidak bisa menahan tawa gelombang melawan Tianzun sudah menjadi nama terbesar. Apalagi menang atau kalah, berani berdiri di depan Tianzun sudah merupakan keberanian yang besar. Mereka menunjukkan sikap tidak puas, yang sebenarnya merupakan pertunjukan lain. Mereka sengaja melakukannya untuk menunjukkan Yu Kingsuan. Hei, bos, apa yang kamu bicarakan, kami jelas tidak puas dengan kinerja kami. Guoran tersenyum canggung. Senyum Guoran segera membuktikan segalanya, Yu Kingsuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, semua perasaannya benar-benar dilakukan untuknya. Sebenarnya, kekuatan yang mulia surgawi tidak terkalahkan, tetapi sayangnya formasi saya masih belum cukup kuat untuk sepenuhnya mengisolasi dao surgawi. Jika kita dapat sepenuhnya mengisolasi dao surga, kita akan menyerang dengan seluruh kekuatan kita untuk menghabiskan sumbernya, dan jika tidak ada suplemen, masih ada kesempatan untuk membunuh Tianzun. Xia Chen merenung sejenak. Jika kamu bersiap sebelumnya, dengan segala cara, kamu mungkin bisa mengalahkan Tianzun, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk dibunuh. Pembangkit tenaga tingkat yang mulia surgawi telah bergabung dengan langit dan bumi. Jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa menghentikannya. Jika Anda ingin membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun, Anda tidak memiliki keterampilan apapun, Anda hanya dapat membunuh mereka dengan kekerasan. Kata Long Chen. Bagaimana cara membunuh dengan kejam? Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Itu untuk menggunakan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kekuatan ini bisa berasal dari mantra, senjata sihir, atau formasi. Singkatnya, saat kekuatan semacam ini meletus, ia dapat menghancurkan hukum dan menghancurkan fondasi 10 ribu cara, yaitu kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kata Long Chen. Saya mengerti, kekuatan kami, jika kami tidak membuat perubahan kualitatif, tidak dapat mengancam yang mulia surgawi sama sekali. Xia Chen mengangguk. Ini tidak bagus, bos, ada pusaran besar di depan, kapal perang tidak berfungsi, dan disedot oleh pusaran. Tiba-tiba terdengar seruan dari Dragon Blood Warrior yang memimpin. Bab 4056, Paus Laut Paus Langit. Begitu cepat. Long Chen terkejut. Butuh waktu kurang dari setengah hari untuk memasuki Tianhe, dan dia masih berada di tepi Tianhe. Masuk akal bahwa seharusnya tidak ada mata iblis. Ketika Long Chen dan yang lainnya berdiri di depan kapal perang, mereka melihat pusaran besar di kejauhan, yang menarik kapal perang ke depan. Di bawah kekuatan besar, kapal perang itu benar-benar lepas kendali. Tidak, bukan mata iblis. Jantung Long Chen berdetak kencang. Meskipun pusaran ini sangat besar, namun tidak memiliki aura jahat dari mata iblis. Bum-bum-bum. Pada saat ini, ikan besar melompat keluar dari air, menimbulkan gelombang ribuan mil. Setiap ikan seperti gunung, sangat besar. Ikan besar ini memiliki aura yang menakutkan. Menurut praktisi manusia, mereka seharusnya bisa mencapai alam raja. Saat ikan besar keluar, permukaan air mulai mendidih, dan semakin banyak makhluk yang keluar dari permukaan air. Di antara mereka ada semua jenis monster laut. Ada banyak aura monster laut. Oleh. Di perairan dengan radius ratusan juta mil, ikan dan monster bercampur, seolah ketakutan, terbang ke langit. Ups, kapal perang kita lepas kendali. Jika tercampur, itu akan hancur berkeping-keping. Wajah Xia Chen berubah. Di sungai Tianhe, ada hukum ruang yang aneh. Banyak kali orang tidak bisa lepas landas. Jika kapal perang rusak, mereka akan jatuh ke laut. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan ditabrak oleh orang-orang yang menakutkan ini. Untuk sesaat, semua orang panik. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya. Pada saat ini, kaki semua orang tiba-tiba tenggelam, dan ada kekuatan besar yang mendorong kapal perang ke udara. Ada sesuatu di bawah air, ambil pagarnya. Jantung Long Chen juga berdetak kencang. Dia belum pernah mengalami pemandangan yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Biarkan semua orang merebut kapal perang dan tidak dibuang. Ledakan. Saat kata-kata Long Chen jatuh, kapal perang itu terlempar ke dalam kehampaan. Kekuatan besar itu mengejutkan semua orang, dan kapal terbang itu terbang langsung ke langit sejauh ribuan mil di bawah tatapan ngeri semua orang. Om. Semua orang melihat ke bawah ke laut di bawah, dan kemudian melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mereka melihat mulut besar, menutupi ruang ratusan juta mil dari kedalaman laut. Ikan besar dan monster yang tak ada habisnya ditelan oleh mulut besar itu, dan Long Chen dan yang lainnya semuanya ketakutan. Untungnya, Long Chen dan yang lainnya tidak tertelan di luar mulut. Ledakan. Semua orang menyaksikan tanpa daya saat mulut besar itu menutup, dan kemudian perlahan mundur ke laut. Di atas laut, gelombang besar yang menakutkan terjadi. Ledakan. Kapal perang jatuh dengan cepat, Xia Chen mengemudikan jimat, memperlambat kecepatan jatuh kapal perang, melewatkan puncak gelombang, dan jatuh di sepanjang garis tengah gelombang. Ledakan. Ini masalahnya, kapal perang masih berguncang untuk beberapa saat, dan ada banyak retakan di atasnya, dan hampir hancur oleh gelombang raksasa yang menakutkan. Saat mulut besar itu menghilang, ombak besar perlahan meredah, dan semua orang tercengang. Mereka dapat dianggap sebagai orang yang telah melihat dunia, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Ratusan juta makhluk mengerikan telah dimakan seperti ini. Anda harus tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik yang dihormati di dunia tiga tingkat bunga yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Untuk sementara, semuanya, Anda melihat saya, saya melihat Anda, hampir serempak. Apa itu? Mata semua orang beralih ke Longchen pada saat bersamaan. Itu paus, dikatakan sebagai makhluk terbesar di dunia, lebih besar dari kunpeng, lebih besar dari naga raksasa. Longchen menarik napas dalam-dalam. Lebih besar dari kunpeng naga raksasa. Tidak mungkin, bukan. Kunpeng awalnya diubah oleh seekor ikan besar, yang dikenal sebagai penguasa laut, bagaimana dia bisa mentolerir makhluk yang lebih besar darinya. Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Aku juga tidak tahu. Ada bagian seperti itu dalam buku kuno Akademi Lingkiau. Dikatakan bahwa makhluk hidup terbesar antara langit dan bumi adalah ikan paus, atau menyelam di laut dan bersembunyi di langit. Paus laut, ganas tanpa pengecoran, memangsa raja laut, menelan matahari dan bulan. Paus surgawi, yang berbaris di luar jalan surga, tidak dapat dilihat kecuali ditakdirkan, dan ukurannya menutupi sembilan langit. Kata Longchen. Lebih dari sembilan hari lebih tua. Semua orang terkejut lagi, apa yang bisa tumbuh begitu besar? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti benda apa itu. Saya hanya bisa menebak. Bagaimanapun, catatan kuno semuanya adalah legenda, dan tidak ada yang mempercayainya lagi. Saya benar-benar tidak yakin apakah itu paus laut atau bukan. Singkatnya, jika saya mengatakannya, Anda dapat mendengarkannya. Longchen merentangkan tangannya. Bagaimanapun, Longchen hanya mengetahui pengenalan yang samar-samar, dan dia bahkan tidak memiliki gambaran tentang bentuk dan karakteristik paus laut, sehingga tidak mungkin orang untuk menilai. Juga, saat mulut besar terbuka, ruangnya terdistorsi, dan mereka hanya bisa melihat mulut besar secara samar, karena mulutnya sangat besar sehingga mereka tidak bisa menggambarkan bentuk mulutnya. Tapi setelah momen menakutkan barusan, semua orang semakin kagum pada Tianhe ini. Ada terlalu banyak rahasia yang disembunyikan dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Yang mereka tahu hanyalah setetes air di lautan. Setelah angin dan ombak benar-benar tenang, Xia Chen menentukan arah dan terus berlayar, tetapi semua orang menjadi semakin berhati-hati. Pada saat yang sama, mereka akhirnya mengerti mengapa praktisi yang lebih kuat, semakin sedikit mereka berani melintasi Tianhe. Jika Anda ditatap oleh mulut besar itu, bahkan jika itu adalah orang kuat dari yang mulia surgawi, saya khawatir dia harus minum dan membenci di tempat, dan tidak akan ada kesempatan untuk berjuang. Jangan takut, jalan saja seperti biasa. Itu berkah, bukan bencana. Ini adalah bencana yang tidak bisa dihindari. Itu harus datang, dan itu akan datang cepat atau lambat. Long Chen tersenyum pada Xia Chen. Long Chen tahu bahwa nasib buruknya sedang meroket. Dengan kata-kata Long Chen, Xia Chen mulai berlayar dengan kecepatan normal, dan selama berlayar, dia dan Guoran memperkuat kembali kapal perang. Namun, gelombang menghibur semua orang bahwa sisa perjalanan sangat tenang, dan kadang-kadang bertemu dengan beberapa monster yang menakutkan, dan tidak ada bahaya. Bahkan ada suatu waktu ketika kapal perang melewati kepala raksasa, yang baru saja keluar dari air untuk melirik mereka, dan kemudian mengabaikannya. Namun, tidak semua makhluk di Tianhe Nei kejam. Terkadang lumba-lumba terlihat mengejar kapal perang dan bermain, dan mereka sangat ramah kepada semua orang. Anehnya, sejak lumba-lumba ini muncul, mereka belum pernah bertemu si Rene yang ganas. Long Chen menggerakkan hatinya dan meminta Xia Chen untuk mengemudikan kapal perang dan mengikuti arah lumba-lumba ini. Long Chen merasa bahwa area tempat makhluk baik hati ini berada harus sangat damai, sehingga beberapa bahaya dapat dihindari. Seperti yang diharapkan oleh Long Chen, dia berlayar selama 10 hari tanpa menemui bahaya, tetapi pada hari ke-11, Xia Chen tidak dapat lagi mengikuti mereka, karena jika dia melanjutkan, arahnya akan berubah. Pada akhirnya, Xia Chen hanya bisa berlayar ke arahnya sendiri. Segera, lumba-lumba berhenti mengejar, tetapi berenang di kejauhan, dan akhirnya menghilang dari pandangan orang. Saat kapal perang bergerak maju, air di depannya segera berubah dari biru-biru menjadi hitam, yang masih sangat hitam. Bos, ada pusaran air lain di depan. Seru Xia Chen, dan semua orang tiba-tiba menjadi gugup. Ini adalah mata iblis yang sebenarnya. Long Chen melihat pusaran besar di kejauhan dan melambaikan tangannya, kita akan bertemu. Bab 4057, Tulang seperti laut. Bos, Aku dengar itu benar. Xia Chen hampir tidak mempercayai telinganya. Dia telah mendengar tentang legenda mata iblis. Begitu dia terlibat, dia tidak akan pernah kembali. Yang lain melihat mata iblis, dan sudah terlambat untuk melarikan diri, dan Long Chen bahkan membiarkannya mengemudikan kapal perang untuk melihatnya. Pergilah, tidak apa-apa, kata Long Chen. Terakhir kali saya melewati Ziantian dari Minghautian, Long Chen bertemu dengan mata iblis. Saat itu, semua yang ada di kapal dikorbankan oleh perusahaan dagang Long Teng dan diberikan ke mata iblis. Pada saat itulah Long Chen bertemu dengan saudara laki-laki dan perempuan Bai Fang dan Bai Rui. Dua orang dengan latar belakang sepi saling bergantung satu sama lain untuk hidup mereka, tetapi mereka diperhitungkan oleh perusahaan dagang Long Teng dan akhirnya mati di tangan perusahaan dagang Long Teng. Long Chen telah merenungkan masalah ini, dan hatinya penuh rasa bersalah, dan pada saat yang sama, dia juga penuh kebencian terhadap bisnis Long Teng. Melihat mata iblis lagi, dia teringat akan peristiwa pengorbanan itu. Sekarang, dia memiliki kiankun kaldron di tangannya, dan kekuatannya jauh lebih baik dari itu pada saat itu, jadi Long Chen ingin pergi dan melihat. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, Xia Chen tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mendekati pusaran besar. Ketika mereka mendekati pusaran air untuk jarak tertentu, mereka langsung ditarik oleh pusaran air. Kekuatan hisap yang sangat besar membuat ruang mengaum dan meledak, angin bergolak, dan guntur serta kilat diselingi. Semua orang tampaknya berada di api penyucian. Saat mendekati pusat pusaran, angin geng bersihul seolah hendak menghancurkan kapal perang. Xia Chen buru-buru mendukung kapal perang dan memaksimalkan perlindungannya. Yu Qing Xuan berdiri di samping Long Chen dengan wajah pucat. Jelas, dia sedikit takut. Long Chen memandang Yu Qing Xuan dan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja denganku. Saya di sini karena saya hanya ingin memikirkan satu hal. Om. Suara angin menderu menghilang bersamaan dengan kilat dan guntur, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Kapal terbang tempat Xia Chen berada perlahan-lahan jatuh. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa mereka sudah berada di tengah-tengah mata iblis, pusaran air yang tidak bisa melihat ujungnya. Kapal perang mereka sekecil setitik debu. Saat kapal perang jatuh, sangat menakutkan melihat penghalang pusaran besar di kedua sisi, seolah-olah mereka tenggelam ke dalam mulut iblis. Pada saat ini, kapal perang lepas kendali, tidak bisa terbang, tidak bisa menyelam, semua rune telah kedaluarsa, dan semua orang hanya bisa menyaksikan kapal perang tenggelam perlahan. Hal yang paling menakutkan adalah seluruh dunia kehilangan semua suara, dan hening seperti dunia kematian. Long Chen berdiri di depan kapal perang, diam-diam menonton semuanya di sini, tanpa kepanikan di wajahnya, tiba-tiba Long Chen berkata kepada Yu King Suan. King Suan, apakah kamu merasa sedikit akrab dengan suasana di sini? Yu King Suan tertegun sejenak, dan merasa sedikit, dan warna aneh muncul di matanya yang indah. Mendengarkan apa yang kamu katakan, sepertinya sangat akrab, dan sepertinya aku merasakannya di suatu tempat. Nafas neraka, kata Long Chen. Mungkinkah, ekspresi kaget muncul di wajah Yu King Suan? Seharusnya, mata dewa ini kemungkinan terkait dengan Kaisar Ming. Long Chen mengangguk. Ini ada hubungannya dengan Kaisar Ming, kamu masih ingin masuk. Wajah Yu King Suan menjadi pucat karena ketakutan. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, karena ini terkait dengan Kaisar Ming, kita harus melihatnya. Yu King Suan tidak tahu bahwa Kaisar Ming telah dipenggal oleh penguasa sembilan bintang dan berada di Nirwana. Jika tidak, dia tidak akan mencari bakat dari berbagai ras sebagai pengantar. Long Chen saat ini belum mencapai ranah Raja Kerajaan, dan dia memiliki kuali kian kun di tangannya, jadi dia penuh percaya diri, jadi dia harus datang dan melihat. Selain itu, ia juga memiliki jejak Kaisar Hantu di tubuhnya. Dia dibebaskan ketika dia dikorbankan di mata iblis terakhir kali, jadi Long Chen tidak takut. Saat kapal terbang perlahan tenggelam, waktu sepertinya berhenti di sini. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya saya melihat pemandangan di bawah ini. Ketika melihat situasi di bawah, bahkan Long Chen yang berpengetahuan luas pun tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Anda dapat melihat bahwa ada altar besar di bawah, dikelilingi oleh tumpukan mayat, yang hampir tidak ada habisnya. Guo Ran dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan mati rasa saat melihat pemandangan ini. Mayat-mayat ini semuanya adalah mayat manusia. Mereka sangat menakutkan. Mereka belum pernah melihat begitu banyak mayat sebelumnya. Di tengah altar, ada pohon aneh. Pohon itu tingginya ribuan mil, seharusnya pohon yang menjulang tinggi, tetapi di ruang yang sangat besar ini, tampaknya sangat kecil. Ketika kapal terbang itu perlahan mendarat di altar, orang-orang menemukan bahwa altar itu agak mirip tengkorak, dan pohon aneh itu berakar di tengkorak besar itu. Hanya saja tengkorak itu terkubur oleh mayat yang tak terhitung jumlahnya, jadi saya tidak bisa melihat keseluruhan gambarnya. Saya tidak tahu apakah itu tengkorak manusia atau tengkorak makhluk lain. Ketika dia melihat tengkorak ini, Long Chen tidak tahu mengapa, tetapi jalan wangu muncul di benaknya. Jantung Long Chen berdetak kencang dengan tengkorak yang dilihatnya di Dong Huang Song. Mungkinkah itu terkait? Ada mayat di mana-mana, dan tidak ada akhir yang terlihat, dan tengkorak besar itu terkubur, dan ketebalannya mungkin lebih dari ribuan mil. Dengan begitu banyak mayat, bahkan prajurit darah naga yang telah mengalami ratusan pertempuran mau tidak mau merasakan kesemutan di kulit kepala. Sebagian besar mayat di tanah berada di alam Raja Abadi dan alam Raja Rilem, dan ada juga beberapa di alam yang mulia dewa. Xia Chen mengamati mayat-mayat ini dan sampai pada kesimpulan yang mencengangkan bahwa semua mayat di sini adalah biksu tingkat tinggi. Berapa banyak orang di sana? Ratusan miliar. Ratusan miliar. Suara guoran bergetar. Ini bukan angka. Setiap angka mewakili kehidupan yang segar. Sementara semua orang ketakutan, gelombang juga diliputi oleh kemarahan yang tiada habisnya. Umat manusia dibantai seperti ternak, dan mayatnya ditumpuk di sini. Itu tidak bisa diterima oleh mereka. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, diikuti dengan nafas yang menakutkan, dan semua orang terkejut. Nafas orang yang kuat. Untuk sementara, wajah orang berubah, dan mereka mengeluarkan senjata mereka, berpikir bahwa Tianzun yang kuat bergegas ke Tianhe untuk memburu mereka. Tetapi mereka segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Aura pembangkit tenaga listrik Heavenly Venerate kacau, dan tidak ada mesin Qi untuk menguncinya. Sepertinya dia tidak mendatangi mereka, tetapi ingin melarikan diri. Ledakan. Kekosongan bergetar, dan segera orang melihat sosok, itu adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu, memegang pedang panjang, menebas kehampaan dengan marah. Dia memotong celah di kekosongan. Dia menginjak retakan, menggunakan retakan itu sebagai tangga, dan terbang ke puncak mata iblis. Jelas, dia tersedot ke mata iblis dan berjuang dengan panik. Anda harus tahu bahwa di mata iblis, ada hukum khusus, semua runesia Chen tidak valid, tetapi dia dapat membuka kekosongan, dapat dilihat bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik. yang menakutkan. Tapi bagaimanapun dia meronta, tubuhnya sepertinya naik dengan cepat, tapi nyatanya dia jatuh dengan cepat. Ketika dia mendekati tanah, dia tiba-tiba menemukan longchen dan yang lainnya. Pria itu terkejut dan hendak berbicara ketika pohon besar yang aneh itu tiba-tiba bergerak, dan sebuah dahan menancap seperti tombak. Uff! Hari itu, lelaki kuat itu menjerit dan tubuhnya ditusuk oleh dahan. Dengan kepulan asap, esensi, energi, dan semangatnya tersedot kering dalam sekejap. Wosh! Kapan? Hari itu, pakaian zun-zun jatuh, dan pedang panjangnya juga jatuh di atas altar. Generasi zun-zun menghilang dengan sangat aneh. Untuk sementara, longchen dan yang lainnya, lihat aku, aku melihatmu, dan mataku penuh dengan kengerian. Bab 4058, Kristal Kehidupan Melihat orang kuat yang mulia surgawi, tertusuk dahan, dan kemudian tubuhnya menghilang, pakaian dan pedang panjangnya jatuh dari udara. Pada saat itu, bahkan longchen tertegun. Pembangkit tenaga listrik yang mulia, itu adalah keberadaan terkuat yang telah dihubungi longchen sejauh ini, dan pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat mereka lawan bersama baru saja terbunuh. Untuk sementara, melihat pohon aneh ini, kulit kepala semua orang mati rasa, dan pemandangan di depan mereka terlalu menakutkan. Jangan bergerak, aku akan melihatnya. Longchen berbicara dan langsung pergi ke altar. Ketika longchen berlari ke altar, dia menemukan bahwa tanah di bawah kakinya benar-benar tulang, artinya, inti dari altar itu benar-benar tengkorak. Longchen datang di bawah pohon raksasa dan membelai kulit pohon raksasa yang bersisik dengan tangannya yang besar. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan dingin. Kamu sangat berani, kamu tidak muncul saat melihat kursi ini. Guoran dan yang lainnya tercengang, apa yang dilakukan bos? Mengapa kamu berteriak pada pohon aneh itu? Pohon besar itu tidak bergerak dan tidak bereaksi sama sekali. Longchen sangat marah dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Panggilan. Tanah hitam tak berujung terbang keluar dan terbang langsung ke akar pohon. Tanah hitam berasal dari ruang yang kacau. Om. Ketika Longchen mengangkat tanah hitam, pohon besar ribuan mil tiba-tiba meledak menjadi gas hitam tak berujung, menghalangi tanah hitam, dan pada saat yang sama, suara cemas datang. Utra Agung Kaisar Dunia Bawah mengampuni dosa-dosamu, tolong tarik kembali hukumanmu. Dengan gelombang energi hitam tak berujung, seorang lelaki tua aneh berjubah hitam muncul. Dia kurus dan kering, tetapi ada pohon kecil di kepalanya. Daun-daun di pohon bergetar, tetapi pola mata muncul, seolah-olah dengan mata yang tak terhitung jumlahnya, itu menakutkan. Begitu lelaki tua itu muncul, dia buru-buru berjongkok di tanah dan bersujud kepada Longchen, terlihat sangat hormat. Guo Ran dan yang lainnya tercengang, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Keberadaan yang begitu menakutkan bahkan bersujud kepada Longchen. Melihat lelaki tua itu muncul, Longchen melambaikan tangannya dan mengambil kembali tanah hitam yang tak berujung. Dia sudah menemukan bahwa pohon itu salah, itu adalah iblis pohon yang kuat. Ketika mereka mendarat, iblis pohon telah memperhatikan mereka, tetapi mengabaikan mereka, tetapi saat kesadarannya menyapu kerumunan, itu ditangkap oleh Longchen. Pada saat itu, Longchen tahu bahwa iblis pohon inilah yang menjaga di sini. Pada saat yang sama, Longchen melihat pola bunga dewa di altar di bawahnya, dan identitasnya dapat ditentukan sepenuhnya. Hanya saja Longchen tidak mengerti mengapa pohon aneh ini menutup mata mereka, jadi dia mengambil risiko dan benar-benar membuatnya takut. Menurut ide Longchen, mata iblis ini terkait dengan Kaisar Ming, kemudian dia menyerap tanda Kaisar Ming, dan mata iblis tidak akan mempermalukannya, jadi Longchen datang dengan berani. Mengapa kamu menutup mata terhadap kursi ini? Kursi ini sudah memeriksa beberapa tempat, tapi hanya kamu yang peduli padamu. Mengapa Longchen berpura-pura menjadi harimau dan berteriak dengan tajam? Orang tua kecil itu yang bodoh. Melihat Anda dan umat manusia datang ke sini, saya tidak berani untuk mengenali satu sama lain dengan gegabuh. Tolong maafkan saya. Orang tua itu berkata dengan tulus dan ketakutan. Omong kosong, apakah menurutmu kursi ini akan mempercayaimu? Apakah kamu tidak mengenali nafas tubuhku? Mengapa orang lain muncul untuk menyambut Anda, tetapi Anda adalah satu-satunya yang begitu besar? Dia juga membunuh seorang Tianzun untuk menunjukkan kursi ini. Longchen berkata dengan dingin. Orang tua kecil tidak berani. Pria tua itu buru-buru berkata. Melihat Longchen menegur lelaki tua itu, lelaki tua itu tidak berani membantahnya. Dia tampak tulus dan ketakutan. Guoran dan yang lainnya semuanya buta. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Aku bertanya padamu, sudah berapa lama kamu di sini? Longchen berkata dengan dingin. Tuhan, lelaki tua kecil itu telah berada di sini selama 87 juta tahun. Selama ini, lelaki tua kecil itu berhati-hati dan tidak berani mengendur. Orang tua itu berkata dengan hormat dan otentik. Longchen menganggup dan berkata, di antara banyak penjaga, kamu masih muda. Longchen tidak mengetahui detail orang ini, jadi dia hanya bisa mengatakan sesuatu dengan santai dan melihat bagaimana dia merespons. Iya, waktu lelaki tua kecil itu melayani Kaisar Ming memang tidak lama. Dibandingkan dengan para pendahulu mata iblis lainnya, dia dianggap sebagai junior, tetapi lelaki tua itu pasti akan bekerja keras dan tidak akan pernah mengecewakan Tuhan Ming. Harapan, kata orang tua itu. Seperti yang diharapkan, tidak heran dia tidak menyebutkan tanda Kaisar hantu padaku. Sepertinya dia tidak bisa merasakan tanda Kaisar hantu pada saya. Kalau tidak, dia akan memiliki keraguan di dalam hatinya, dan dia seharusnya curiga. Bahkan jika dia tidak berani bertanya secara langsung, dia akan berbalik untuk mengujinya. Sepertinya kekuatannya tidak sebaik yang ada di mata iblis yang dia temui terakhir kali. Kursi ini diperintahkan oleh Kaisar Dunia Bawa untuk memeriksa 16 mata iblis di area ini untuk melihat pencapaianmu dan mengevaluasi pencapaianmu. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, wajahnya bangga dan otentik. Bagaimanapun, dia memiliki jejak Kaisar Dunia Bawah, dan iblis pohon ini pasti bisa merasakannya. Dengan identitas ini, dia bisa berbicara omong kosong tanpa ragu. 16 mata iblis. Kami hanya memiliki total 13 di Tianhe ini. Setan pohon tua itu terkejut. Nima, hancurkan, aku seharusnya tahu setengah dari ceritanya, tapi siapa Longchen, yang berkulit sangat tebal, tanpa panik sama sekali, berkata dengan dingin. Apakah tidak ada mata iblis di Minghao Tian dan Xi Yan Tian? Apakah Anda pikir kursi ini menyombongkan diri? Orang tua kecil itu tidak berani, karena Tuhan ingin memeriksa situasinya. Tuhan tolong lihat. Orang tua itu bangun. Kakak-kakak. Dengan kata-kata iblis pohon tua, altar di bawah kaki Longchen retak, dan Longchen menemukan bahwa ada ruang besar di bawah. Berdiri di sini, Anda dapat melihat bahwa di ruang ini, ada rantai yang tak terhitung jumlahnya melewatinya, dan di area inti rantai, ada kristal besar. Kristal itu berbentuk persegi dan berukuran ratusan mil, dan Anda dapat melihat energi tak berujung mengalir di dalamnya. Jantung Longchen berdetak kencang, dan di dalam kristal itu, ada vitalitas murni yang mengalir, yang merupakan energi murni yang terbentuk setelah perpaduan berbagai jenis kehidupan gelombang. Pada saat itu, Longchen langsung mengerti bahwa mereka yang berada di luar mayat mati, vitalitas mereka telah diekstraksi dan disuntikkan ke dalam kristal ini. Dan Longchen juga mengerti arti dari mata iblis ini. Kaisar dunia bawah dipenggal oleh penguasa sembilan bintang dan sedang dalam proses dilahirkan kembali di Nirvana. Maka energi kehidupan yang dikumpulkan oleh mata iblis pastilah Nirvana Kaisar dunia bawah. Kuncinya adalah Untuk sesaat, Longchen kaget dan marah. Dalam sembilan hari dan sepuluh tempat, saya tidak tahu berapa banyak mata iblis yang diatur. Berapa banyak ras manusia yang mereka bunuh. Ini sangat menyeramkan. Vitalitas dalam kristal ini luar biasa, mungkin ia benar-benar memiliki kemampuan hidup dan mati, daging dan tulang. Tapi sebagai umat manusia, bagaimana saya bisa menggunakan kehidupan yang sama untuk menyembuhkan diri sendiri. Tampaknya harus menemukan cara untuk menghancurkannya. Longchen diam-diam mengambil keputusan. Jangan hancurkan, itu terlalu boros. Tiba-tiba, suara pembangkit tenaga naga datang dari benak Longchen. Lalu apa yang harus aku lakukan? Longchen buru-buru bertanya. Bawa ke sini, biarkan diserap oleh Kuali Kian Kun, dan biarkan Kuali Kian Kun hidup kembali. Kata ahli klan naga. Tapi jika kamu ingin mendapatkannya, aku khawatir kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan iblis pohon terlebih dahulu. Orang itu tidak mudah dipusingkan. Dengan kekuatanmu saat ini, itu pasti bukan lawannya. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, terkadang mengakali adalah satu-satunya cara. Pembangkit tenaga naga kemudian mengingatkan. Longchen tiba-tiba menatap iblis pohon tua itu, dan wajah lelaki tua itu sedikit berubah, karena mata Longchen membuatnya merasakan bahaya. Bab 4059, Belalang Naga Mayat Hidup Putra Kaisar Ming yang agung, aku tidak tahu pencapaian lelaki tua kecil itu, apakah dia masih ada di matamu. Setan pohon tua itu berkata dengan gemetar. Jelas dia sedikit takut pada Longchen, atau lebih tepatnya, dia tidak takut pada Longchen, tetapi identitas Longchen. Jangan panggil aku Putra Kaisar Ming, tolong panggil aku keterikatan Kaisar Ming. Tidak seperti Putra Kaisar Ming, saya juga memiliki kehendak tertinggi Kaisar Ming pada saya. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat, kata Longchen dan mengangkat penutup mata, membuka mata kirinya. Pada saat mata kiri Longchen terbuka, pola bunga dewa beredar di pupil hitam, seperti pupil iblis, yang sangat menakutkan. Saat Longchen membuka mata kirinya, darah hitam muncul, dan Longchen buru-buru menutup matanya dan menutup penutup matanya. Mata kirinya belum sembuh total, dan sekarang terbuka, perih tak tertahankan, tapi itu sudah cukup. Ketika iblis pohon tua melihat murid itu, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut di tanah lagi, dan jatuh ke tanah dengan hormat. Bahkan ketika dia melihat murid itu, jantungnya berdetak kencang dan jiwanya merasa ketakutan. Anda harus tahu bahwa bunga neraka, setelah diserap oleh mata api penyucian, telah mengalami mutasi, dan energinya telah melampaui jangkauan kendali Longchen, bahkan jika kultifasi Longchen tidak sepadan di depan orang tua ini. Setan pohon sebuah tamparan, tapi dia masih sangat takut pada bunga dewa di murid Longchen. Orang tua kecil, saya telah melihat keterikatan dari Kaisar Ming yang agung. Pria tua itu buru-buru berkata, Longchen tertawa, Sial, aku laosu, bagaimana dia bisa menjadi putra Kaisar Ming. Memang benar menjadi ayah dari Kaisar Ming. Melihat iblis pohon tua ketakutan, Longchen merasa jauh lebih nyaman, dan berkata kepada iblis pohon tua. Kamu bukan dari dunia bawahku, tapi dari dunia undet, kan? Pria tua itu terkejut, ayah dari Kaisar Dunia Bawah yang agung, meskipun saya bukan makhluk dari dunia bawah, saya tidak berani sedikitpun tentang Kaisar Dunia Bawah. Longchen melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak perlu takut, aku yakin kamu tidak setia kepada Kaisar Ming. Mendengarkan kata-kata Longchen, lelaki tua itu merasa jauh lebih nyaman. Longchen melanjutkan, Apakah kamu hutan iblis mayat dari dunia mayat hidup? Kembali ke, katakan saja ya atau tidak, Longchen memotongnya. Ya. Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi undet Longhuai di klan undet, kan? Longchen menatap lelaki tua itu dan berkata, ada ekspresi kaget di wajah iblis pohon tua itu. Dia tidak berharap Longchen melihat detailnya, tetapi dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk, dan dia menjawab dengan gemetar. Ya, lelaki tua kecil itu sendiri memang dari klan undet Longhuai. Kalau begitu aku akan mengajukan pertanyaan, jangan berbohong, jika tidak, kamu akan menjadi kesetiaan terbesar kepada Kaisar Ming. Wajah Longchen tiba-tiba menjadi tegas dan otentik. Tuan, bolehkah saya bertanya kepada Anda, lelaki tua kecil itu tahu segalanya dan mengatakan segalanya, jadi dia pasti tidak berani menyembunyikannya sama sekali. Pria tua itu buru-buru berkata, apa hubunganmu dengan mayat hidup keluarga Ming Liu? Longchen mengucapkan kata demi kata. Undet Longhuai, Longchen telah melihatnya di buku-buku kuno. Seperti bunga teratai mata ajaib, itu juga berasal dari mayat hidup Yao Shen, tetapi Longchen perlu mengonfirmasi. Jangan ragu, Longchen berkata dengan dingin. Orang tua itu dalam masalah, tetapi melihat Longchen melihat pikirannya, dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, Klan Undet Longhuai kami adalah bawahan dari Klan Undet Ming Liu, dan kami setia kepada Klan Undet Ming Liu. Melihat lelaki tua itu mengatakan ini, senyum muncul di wajah Longchen, yang merupakan jawaban favoritnya. Melihat senyum di wajah Longchen, lelaki tua itu menghela nafas lega. Tampaknya Longchen sangat puas dengan jawabannya. Aku tidak tahu apakah ayah dari Kaisar Ming yang agung memiliki hubungan dengan Klan Undet Longhuai kita. Pria tua itu bertanya ragu-ragu. Kamu tidak bergerak. Longchen berbicara, dan satu jari diletakkan di antara alis lelaki tua itu, dan kemudian gambar Liu Ruyan mengalir ke lautan kesadaran lelaki tua itu. Ternyata kamu memiliki hubungan yang begitu besar dengan keluarga kerajaan kita. Pria tua itu terkejut dan senang, dan dia tidak bisa mempercayainya. Foto-foto yang diberikan Longchen kepadanya semuanya adalah foto-foto Liu Ruyan dan Longchen dan yang lainnya hidup bersama dan bertarung berdampingan. Kata-kata di antara mereka sudah cukup untuk membuktikan hubungan mereka. Hei, karena kamu adalah anggota dari keluarga mayat hidup Ming Liu, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda datang ke sini untuk membantu Kaisar Ming melihat pemandangan itu? Longchen bertanya. Ini, pria tua itu langsung merasa malu. Longchen tersenyum, untuk menunjukkan ketulusan saya, saya akan mengungkapkan identitas saya. Saya bukan putra Kaisar Ming, atau ayah Kaisar Ming, dan saya tidak memiliki hubungan dengan Kaisar Ming. Saya berpura-pura menjadi putra Kaisar Dunia Bawah, datang ke sini untuk melihat, dan sekarang saya ingin mencuri kristal kehidupan di rumah harta karun. Petik 2. Ini. Orang tua itu memandang Longchen dengan ngeri, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Kamu tidak takut padaku, pria tua itu memandang Longchen dan berkata. Longchen tersenyum, jangan berpikir bahwa kamu lebih kuat dariku, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk berbohong di depanku, jadi aku percaya padamu. Pria tua itu memandang Longchen dan tersenyum pahit setelah sekian lama, adik, ayo pergi, kamu tidak bisa mencuri kristal kehidupan ini. Bahkan jika anda terkait dengan undet keluarga Ming Liu, saya tidak dapat membantu anda, karena begitu kehidupan mengkristal dan dicuri, saya sendiri yang akan mati. Petik 2. Aku tahu kamu memiliki segel Kaisar Ming, tapi aku bisa membantumu mengangkat segel itu sehingga kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Kata Longchen. Apakah ini, apakah ini benar? Pria tua itu tiba-tiba kehilangan ketenangannya, dan suaranya bergetar. Jelas, dia sangat bersemangat dan sangat gugup gelombang tentu saja, tidak masuk akal untuk berbohong kepada anda, anda harus apakah Kaisar Ming tertangkap di sini untuk bertindak sebagai penjaga. Longchen bertanya. Orang tua itu mengangguk, tetapi dia tidak ditangkap oleh Kaisar Dunia Bawah, tetapi ditangkap oleh pelayan Kaisar Dunia Bawah dari alam abadi. Dia ditanam dengan jejak Kaisar Dunia Bawah dan terhubung ke formasi mata ajaib di sini. Sejak saat itu, dia hanya bisa menjadi budak Kaisar Dunia Bawah, melayani Kaisar Dunia Bawah dan mengumpulkan kekuatan kehidupan. Menurut apa yang dia katakan, ada banyak pasukan di sini, dan mereka akan mengirimkan beberapa pengorbanan, dan dia bertanggung jawab untuk mengumpulkannya, diantaranya adalah perusahaan dagang Longteng. Selain itu, ada beberapa kekuatan yang akan memimpin pembangkit tenaga listrik tingkat Tianzun ke sekitarnya, dan dia bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Melalui pemahaman, Longchen memahami bahwa pusat kekuatan umat manusia ini tidak mati di tangan Kaisar Ming, tetapi di tangan umat manusia itu sendiri. Pasukan, pengorbanan, itu pasti berkolusi dengan Kaisar Ming. Adapun manfaatnya, lelaki tua dari keluarga Undet Longhui tidak tahu, dia hanya bertanggung jawab untuk menerima barang. Dan beberapa kekuatan, ketika mereka menghadapi lawan yang menakutkan, langsung mengarahkan lawan ke sini, dan mereka dapat membunuh lawan tanpa pertumpahan darah. Titik. Selain, hadiah, yang dikirim secara sukarela, Devil's Eye juga akan menangkap beberapa mangsa yang lewat di sini. Begitu mereka menjadi sasaran, itu pada dasarnya adalah jalan buntu. Di hadapan kekuatan Devil's Eye, kekuatan Heavenly Venerable tidak akan sepadan. Bagaimanapun, ada berkah dari kekuatan Kaisar di sini, bahkan jika itu hanya jejak, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi. Setelah memahami ini, Longchen berkata, Senior, besiaplah, aku akan mulai menyerap jejak Kaisar Dunia Bawah, tapi ada satu hal yang harus kukatakan terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda melepaskan ikatan itu. Anda harus menjadi pelacur saya untuk jangka waktu tertentu. Ketika saya menjadi Raja Kerajaan, Anda bisa pergi. Bagaimana kalau kita tidak saling berhutang? Petik 2. Bab 4060, Melahap Kristal Kehidupan Jika kamu dapat membantuku melepaskan belengguku dan keluar dari tempat neraka ini, bahkan jika kamu membiarkan aku menjadi pelacurmu selama sisa hidupku. Kata lelaki tua dari klan undet Longhuai dengan penuh semangat. Di sini, dia hanyalah alat Kaisar Ming, dan dia tidak memiliki kebebasan sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia telah menjaga tempat hantu ini, dan orang-orang menjadi gila. Sekarang syarat yang diajukan oleh Longchen ini sama sekali bukan syarat untuknya. Longchen sekarang berada di alam Raja Abadi. Menurut kecepatan kultivasi umat manusia, waktu untuk dipromosikan menjadi Rilem King, baginya, adalah waktu sekejap mata. Tidak ada perbedaan. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini, dia bisa melakukan apa saja, karena tubuhnya adalah belalang naga undet, terperangkap di Tianhe, dan hukum Tianhe terus mengikis tubuhnya, membuatnya sengsara. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah bekerja keras untuk hidupnya, tetapi dia hanya bisa mempertahankan alamnya tanpa jatuh, dan kultivasinya tidak tumbuh sama sekali. Jika dia pergi dari sini, dia dapat terus berlatih, yang merupakan hal yang luar biasa baginya. Tidak, ketika saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, Anda dapat kembali ke dunia undet, dan membantu saya dengan pesan ke klan undet Ming Liu, bantu saya mencari tahu, seorang teman, tidak, seharusnya ada dua teman di mana. Longchen memiliki firasat bahwa Liu Ruan pasti bersama Chuyao. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketika Liu Ruan kembali ke hutan iblis mayat, dia pasti akan membawa Chuyao bersamanya. Besiaplah, mungkin sedikit sakit, kamu bisa menanggungnya. Kata Longchen, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangkat penutup mata kiri. Om! Mata kiri Longchen terbuka, dan bunga api penyucian di pupilnya muncul lagi. Kali ini Longchen menggunakan teknik pupil, bunga dewa berputar di mata Longchen, dan kekuatan kematian yang mengerikan meletus. Jejak bunga dewa di altar dengan cepat menyala. Pada saat yang sama, lelaki tua dari klan Undet Longhui juga memiliki pola aneh yang meletus. Orang tua dari klan Undet Longhui tidak bisa menahan rangan yang menyakitkan. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia menahannya. Dibandingkan dengan kebebasan, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Ledakan. Seluruh mata iblis bergetar, dan energi hitam tak berujung membentuk gelombang kematian, yang diserap oleh mata api penyucian Longchen. Mata Longchen mulai berdarah lagi, kali ini lebih menyakitkan daripada yang terakhir kali. Tetapi Longchen tidak takut, dia tahu bahwa penyerapan seperti itu akan meningkatkan batas atas mata api penyucian, dan tidak akan memberinya banyak kerusakan. Selama dia bisa bertahan, mata api penyucian akan menjadi semakin kuat, dan lelaki tua dari klan Undet Longhui tidak akan merasa baik, seolah-olah seluruh jiwanya akan dilucuti, tetapi dia dengan keras kepala menahan, tidak membiarkan sendiri mengeluarkan suara. Karena dia tahu bahwa Longchen tidak akan menderita lebih sedikit dari dia. Sebagai orang kuat dari klan Undet Longhui, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Dia tidak bisa dipandang rendah di depan seorang junior. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, seluruh mata iblis itu bergetar hebat, dan energi hitam tak berujung mengalir ke mata Longchen dalam sekejap. Longchen buru-buru menutup matanya. Saat ini, separuh wajahnya berlumuran darah hitam, seperti sarang laba-laba hitam, yang terlihat sangat menakutkan. Mata kiri Longchen terasa sakit terbakar, bola matanya tampak terbelah, dan separuh kepalanya akan pecah karena kesakitan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Orang tua dari keluarga Undet Longhui mengkhawatirkan terowongan itu. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Undet Longhui sangat berterima kasih. Longchen benar-benar menghilangkan tanda kaisar dunia bawah padanya. Dia akhirnya melepaskan diri dari belenggu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kamu tidak perlu memanggil Tuan, kita tidak perlu bersikap sopan, panggil saja aku Longchen. Setelah beberapa saat, Longchen merasa lebih baik, dan Longchen memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Itu tidak baik, saya tidak bisa membalas kebaikan dan kebajikan Anda yang besar dalam hidup saya. Anda meminta saya untuk menjadi pengawal Anda. Selama periode waktu ini, Anda adalah Tuanku. Saya tidak akan pernah mati karena klan Longhui. Saya jelas bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Titik petik dua, orang tua dari klan Undet Longhui berkata dengan sungguh-sungguh. Klan Undet Longhui juga merupakan ras terkenal di dunia Undet. Mereka juga sangat mementingkan reputasi mereka sendiri. Setelah menerima bantuan yang begitu besar dari Longchen, lelaki tua dari keluarga Undet Longhui sangat berterima kasih kepada Longchen, dan telah memutuskan untuk melindungi Longchen secara komprehensif. Pada saat ini, Xia Chen, Guo Ran, dan lainnya juga datang. Yu Qingzuan melihat penampilan menyakitkan Longchen, wajahnya penuh kesusahan, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia secara pribadi memberi Longchen luka penyembuhan, dan redakan rasa sakitnya. Setelah minum pil, rasa sakit Longchen banyak berkurang, dan lelaki tua dari klan Undet Longhui berkata, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin mengumpulkan kristal kehidupan ini? Setelah Anda mengumpulkan kristal kehidupan, mata iblis itu akan runtuh, dan saya khawatir itu akan mengarah pada pengejaran para pelayan dunia bawah. Senior, demi kenyamanan memanggilmu di masa depan, aku akan memanggilmu Paman Huai. Paman Huai, kristal kehidupan ini sangat berguna bagiku dan harus disingkirkan. Adapun sisanya, saya tidak bisa mengurus sebanyak itu. Anda membantu saya melindungi Dharma, dan saya datang untuk mengumpulkannya dengan barang-barang. Petik 2 Longchen berbicara dan sampai ke dasar kristal kehidupan, tangannya tercetak, dan sebuah kuali perunggu muncul, yang merupakan kuali kiankun. Awalnya, kuali kiankun selalu seperti benda mati. Longchen hanya dapat menggunakannya untuk menghancurkan orang dan pertahanan, tetapi ketika itu muncul hari ini, Rune yang tak terhitung jumlahnya bergetar di sekelilingnya, seolah-olah dia menjadi hidup. Om! Itu benar-benar condong ke arah kristal kehidupan yang sangat besar itu, dan kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya dalam kristal kehidupan gelombang menghilang dalam sekejap. Anda tahu, itu adalah orang tua dari klan undet Longhuai. Kekuatan hidup yang terkumpul di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, esensi kehidupan dari miliaran dan miliaran orang kuat, sebenarnya tersedot olehnya. Setelah mengeringkan kristal kehidupan, banyak patina di kian kunding jatuh, dan bagian di mana patina jatuh menunjukkan kilau yang aneh. Melalui kilau itu, Anda bisa melihat teksturnya yang misterius. Sayangku, begitu banyak kekuatan hidup hanya membuat sepertiga dari karat-karat. Jika Anda ingin itu benar-benar mengungkapkan tubuhnya, setidaknya diperlukan dua kristal kehidupan seperti itu. Longchen tidak bisa membantu tetapi heran. Kian kunding memang artefak yang kacau balau, sepertinya tidak mudah untuk memulihkannya. Om, ketika karat kuali kian kun jatuh, Longchen jelas merasa bahwa dia memiliki perasaan terhubung dengannya dengan jiwa. Ini, jantung Longchen berdetak kencang. Itu benar, sekarang kamu sudah memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Pembangkit tenaga naga berkata, Betulkah, mungkinkah saya dapat menggunakannya untuk menekan Tian Sun? Longchen berkata dengan penuh semangat. Yah, secara teoritis itu mungkin. Kata pria kuat naga itu. Apa maksudmu? Apa maksudmu sebenarnya? Longchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku bilang aku punya kemampuan untuk menggunakannya, tapi aku tidak bilang kamu punya kemampuan untuk menggunakannya, tapi kamu tidak mendengarnya dengan jelas. Itu adalah kunding di alam semesta. Itu bukan senjata tempur. Ini terutama untuk pertahanan, tetapi kekuatan anda saat ini tidak cukup. Anda bahkan tidak bisa mengaktifkan rune, apalagi mengaktifkan kekuatan pertahanannya. Kata naga yang kuat. Bukankah itu berarti aku tidak mengatakan apa-apa? Longchen berkata dengan marah, dan Bae senang. Itu tidak bisa digunakan dalam pertempuran, tapi ada kegunaan lain. Apa gunanya? Misalnya, alkimia. Apa? Longchen tiba-tiba melompat.